Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agar Anda bisa makan daging kurban tanpa takut kolesterolnya nanti melonjak, tanpa takut tensinya tinggi, dan tanpa takut sakit. Ini penting kita bahas karena sebagaimana kita tahu besok adalah hari Raya Idul Adha. Hari di mana Anda akan bertemu banyak banget menu-menu yang berasal dari daging kurban, baik itu kambing maupun daging sapi. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Dan saya akan berikan 3 tips saja biar kemudian Anda bisa makan daging tanpa takut sakit. Tips yang pertama adalah Satu Gula darah Pastikan kadar gula di dalam darah Anda kurang dari 100 Mgdl Atau maksimal 125 lah gitu Di bawah 100 itu lebih bagus, lebih much better. Ya, karena itu penting banget sebelum Anda masuk di Hari Raya Idul Adha, Anda mengontrol kadar gula darah Anda. Tadi pagi misalnya, atau besok pagi dikontrol dulu itu lebih bagus. Nah, karena itu penting banget untuk mengkondisikan kadar gula di dalam darah ini. Dan menurut saya, menurut saya kenapa kemudian sebelum Hari Raya Idul Adha ada baiknya kita mengurangi makanan-makanan yang berkarbo, yang tinggi gula, dan kita sebaiknya melakukan puasa. Entah itu intermittent fasting dan lain sebagainya. Nah, ditili dari ini, saya sepakat banget, ini saya loh ya, saya sepakat banget mengapa kemudian ada puasa yang namanya puasa Arofah ya. Ada puasa Arofah yang diadakan satu hari atau dua hari sebelum Idul Adha ya. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 9. Boleh satu hari, boleh dua hari ya. Kalau Anda berpatokan pada sunnah, misalnya Rasulullah sendiri melakukan satu hari saja, dan waktu itu beliau sudah sepakat kita akan melakukan dua, tapi kemudian Rasulullah sudah keburu meninggal sebelum mempraktekan dua hari. Jadi, bagi Anda yang puasa Arofah satu hari atau dua hari, insya Allah sama-sama baik ya. Dari sisi agama dan baik banget dari sisi ini. Karena apa? Karena puasa ini sudah membantu Anda untuk mengkondisikan kadar gula di dalam darah. Dengan puasa satu hari atau dua hari, ini pasti kadar gula darah Anda akan turun, akan stabil. Tapi jika dan hanya jika, pada saat berbuka Anda mengontrol apa yang Anda makan. Kalau seandainya Anda berpuasa sehari penuh, kemudian bukanya itu adalah makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, maka kondisi gula darah Anda tetap akan tinggi. Maka, bayangan saya seharusnya Anda melakukan puasa Arofah ini dan kemudian menu bukanya juga dijaga. Terutama menghindari makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat, sehingga gula darah Anda akan bagus sebelum Anda memasuki hari raya Idul Adha. Nah, dan selain puasa Arofah, saya juga melihat sisi positif ya, mengapa kemudian kita dianjurkan untuk tidak makan atau tidak sarapan sebelum melakukan sholat id. Kalau Idul Fitri itu kan kita disunahkan untuk makan dulu sebelum sholat id ya, dan setelah sholat id nanti langsung Anda bersilaturahim dengan tetangga. Nah, sementara di Idul Adha itu Anda dianjurkan untuk tidak makan, tidak sarapan, sampai kemudian makan daging kurban nanti. Jadi, menurut saya puasa Arofah dan kemudian dianjurkan untuk tidak sarapan itu bagus banget untuk mengkondisikan kadar gula darah Anda untuk di bawah 100 MgDL. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, usahakan pada saat nanti Anda makan daging kurban, itu sebisa mungkin pisahkan daging-daging itu dari bahan-bahan yang meningkatkan lukosa. Bahan-bahan yang meningkatkan kadar gula di dalam darah Anda. Mulai dari apa? Mulai dari bumbunya, terus mulai dari pasangannya. Apa itu? Pasangan. Pelengkap lah ya gitu ya. Usahakan pada saat masak daging nanti, Anda seminimal mungkin bumbu-bumbunya. Kalau Anda pernah makan sate, misalnya sate kelata di Jogja, Anda pasti ngerti. Di sana ada sate kelata yang bumbunya itu cuma garam dan kemudian bawang putih dan kemiri. Jadi, pada saat makan sate kelata, sensasi daging itu dapat banget ya. Rasa manisnya daging itu keluar, gurihnya daging itu keluar. Jadi, bumbunya hanya sekedar untuk pelengkap. Tapi kalau kemudian Anda masak daging misalnya dengan kecap kental banget, dengan bumbu banyak banget, itu yang Anda nikmati adalah bumbunya, sementara dagingnya nggak kerasa. Jadi, kalau Anda yang punya takut dengan darah tinggi, kolesterolnya melonjak, saran saya usahakan masaknya dengan bumbu-bumbu yang sederhana. Nggak usah berlebihan ya. Anda bisa bikin sate dari bumbu yang nggak terlalu banyak. Atau pakai kecap sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Atau bisa menggunakan kecap yang gulanya rendah seperti tropik karena nasli, misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, biasanya orang-orang kan makan, udah makan sate, makan tongseng, makan tengleng, dan lain sebagainya dengan full nasi, gitu ya. Nah, saran saya untuk Anda yang punya keluhan kolesterol, punya keluhan tensi tinggi, kalau mau makan daging, udah deh nggak usah pakai nasi. Ya, karena makan sedikit daging dengan banyak nasi, dibanding makan banyak daging tanpa nasi, itu terbagus banyak daging tanpa nasi, ya. Jadi, yang sebenarnya membuat kolesterolnya melonjak, yang membuat tensinya tinggi, itu bukan dari dagingnya. Yang bikin tensi tinggi, dan lain sebagainya, itu kan karena dari bumbunya lah, dari nasinya, gitu ya. Terutama orang yang tensinya tinggi, kalau gula darahnya tinggi, sebaiknya kan bumbunya minimalis aja, garamnya sedikit aja, gitu ya. Dan, ini penting banget, gitu. Karena, pendamping-pendamping ini sebenarnya yang naikin kolesterol, yang sebenarnya memperma, jadi masalah dengan tensi Anda. Kalau dagingnya sendiri nggak ada masalah. Bahkan, bahkan ya, daging kambing itu kolesterolnya nggak tinggi kok. Daging sapi itu lebih tinggi, jadi daging kambing itu sebenarnya nggak ada masalah. Jika dan hanya jika, dia diikmati, islahnya real foodnya, lebih minim bumbunya. Bahkan, yang mungkin teman-teman kurang paham juga, banyak belum tahu ya, kolesterol itu 70% dibuat sendiri oleh tubuh Anda. Jadi, kolesterol itu bukan sesuatu yang bermasalah sebenarnya. Setelah hidup ad-ad-ad, saya akan membahas, tuntas tentang kolesterol ya. Ada sekitar 5-7 video yang full bahas kolesterol. Jadi, intinya di kali ini saya cuma mau ngomong, usahakan makan dagingnya, bumbunya seminimal mungkin, dan jauhkan dari nasi, jauhkan dari Anda minum-minum teh manis, kopi manis, dan lain sebagainya. Kalau mau minum ini, ya minum-minum yang biasa aja sih, air putih, air mineral, teh tawar, kopi, pahit itu boleh sebelum Anda makan daging. Dan ini yang ketiga, yang nggak kalah penting, setelah Anda nanti sudah berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya, kemudian kondisi gulanya udah bagus, kemudian udah makan dengan bumbu yang minimalis, tanpa nasi, tanpa yang manis-manis. Yang ketiga adalah, sekitar 15 menit setelah makan, usahakan Anda minum green tea, atau minum teh hijau. Ya, teh hijau itu di dalamnya mengandung EGCG, kepanjangannya cari sendiri, saya juga nggak apa-apa, karena panjang banget. Namanya adalah EGCG, epikogalactin galate, atau apa gitu lain-lainnya. Nah, EGCG ini salah satu fungsinya adalah, dia bisa membantu liver untuk menekan proses glukoneogenesis. Glukoneogenesis itu adalah proses di mana liver memproduksi gula dari protein dan lemak, bukan dari karbohidrat. Jadi meskipun Anda sudah nggak pakai nasi, nggak pakai gula, kalau glukoneogenesisnya tinggi, maka protein dari daging yang Anda makan, atau lemaknya itu akan diubah jadi gula. Karena apa? Karena protein itu, kan 56 persennya dia jadi gula gitu. Sementara lemak 10 persennya adalah gliserol, yang itu juga akan jadi gula. Nah, dengan mengkonsumsi teh hijau, itu bisa membantu untuk menekan produksi gula dari protein dan lemak dari hewan kurban yang Anda makan. Nah, itulah tips dari saya, bagaimana agar idul atah Anda masih bisa makan daging kurban, daging sapi, daging kambing, tanpa takut kolesterolnya tinggi, tanpa takut tensinya membungkak gitu ya. Nah, yaitu pastikan gula darahnya sudah di bawah 100, kemudian bumbu-bumbunya minim aja, nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai minuman-minuman yang manis, dan setelah itu minum teh hijau. Boleh merek apapun teh hijaunya, boleh kepala jenggot, boleh sari wangi, boleh kepala wangi, atau boleh minum teh ciko misalnya ya, bebas teh hijau merek apapun. Dan saya ucapkan, selamat hari raya idul atah, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Anda sehat, Anda bisa mengikuti perayaan kurban tanpa takut sakit, dan lain sebagainya. Saya tunggu, apakah setelah mengikuti tips ini, nanti tensi Anda naik, gula darah Anda naik, dan kolesterol Anda naik atau tidak? Saya tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa setelah hari raya, insya Allah kita akan membahas topik tentang kolesterol buka-bukaan, karena saya sendiri juga pernah juga mengalami penyakit kolesterol. See you, saya Dika Marendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.